Ditunjukkan kekompolisian dan dilakukan sidik jari Apakah benar disitu ada sidik jari saya atau tidak? Terima kasih Kasus 351 yang penganiayaan itu Nah selanjutnya akan dipanggil saksi Yang pada saat ada kejadian di sana Berikutnya baru terduga AA Terlapor AA Tetapi sebelumnya sempat ada komunikasi kakak dengan AA ini kak? Oh tidak, sudah tidak Sudah tidak ada komunikasi Bahkan sampai detik ini handphone saya masih ada di dia Dan keluarganya pun juga terakhir komunikasi sama saya itu Untuk diselesaikan secara kekeluarkan Namun karena proses sudah berjalan Dan kebetulan di sebelah saya ini adalah kakak kandung saya Anak sulung ya Memberikan support kepada saya Untuk proses hukum ini berjalan terus menerus gitu Nantinya kalau misalkan sudah berjalan Apa sih keharapan dari semuanya? Harapan saya tetap mendapatkan keadilan ya Yang memang hak setiap warga negara Indonesia gitu Kalau memang dia ditetapkan sebagai tersangka Ya itu yang harus dijalani Karena kalau untuk proses damai Saya sampai hari ini menutup untuk berdamai Alasannya apa? Alasannya karena sampai detik ini Dari pihak sana dari AA pun Makin liar nih beritanya Karena ada beberapa statementnya yang mengarah Yang menduga bahwa proses pada saat Menyaitnya ya tangannya itu Katanya ada temannya yang diduga gitu Ke arah saya gitu Saya menantang untuk Barang bukti yang telah dibersihkan Yang telah mereka entah kemana dia buang Untuk ditunjukkan ke kepolisian Dan dilakukan sidik jari Apakah benar disitu ada sidik jari saya atau tidak? Gitu seperti itu Karena terlalu liar berita-berita yang sudah ada Dan terlalu simpang siur sekarang Karena tidak adanya barang bukti Barang bukti otentik itu ada semua di dalam handphone saya Gitu Nah ini yang saya akan melampirkan ke kepolisian Kasih bocor, kasih dikit barang bukti yang sudah dipegang sama kakak apa ya sih kak? Berupa Ya biar nanti kuasa hukum saya Karena sementara di jalan Kuasa hukum saya Karena lagi ada persidangan juga yang beliau harus tembus Dan saya telah menunjuk 12 kuasa hukum Saya untuk menangani kasus 351 ini Yaitu kasus penganiayaan ini Kenapa harus 12 kuasa hukum nih kak? Karena begini Sebenarnya sih saya hanya menunjuk satu Cuman kan memang disitu ada Pak Bambang, Sri Pujo And partners Dan dalam satu partnersnya itu ada 12 kuasa hukum Jadi semuanya kita ini Langkul Bukan berarti ada kegentaran atau apa tidak sama sekali Cuman disinilah bukti keseriusan saya Tidak ada settingan Tidak ada rencana untuk berdamai Karena memang saya dari pihak keluarga pun Benar-benar serius dalam permasalahan ini Gitu Seperti yang akan naik dulu kakak Saya jalani dulu ini ya prosesnya Akhir dari situ Dari tim kuasa hukum saya Dan penyidik minta kontaknya sama saya pribadi Tapi karena saya tidak tahu Saya alihkan ke BM dari apartemen Puri Imperium Seperti itu Tidak sempat membuka ruang mediasi Untuk detik ini belum ada Belum ada ya Jadi kita hargai proses dulu Saya harus menjalani pemeriksaan Sebagai korban Pelapor Nah nanti setelah itu saya sampaikan sama teman-teman Hasil